Intro Eh eh, pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Nah ini perlu diperhatikan juga nih, buat setelah lapas rumah. Jadi harus dibiasa, eh apa ya, gak dibiasain sih. Jadi setiap anak naik umurnya, bertambah umurnya, jadi si kekentalannya dan teksturnya ditingkatkan. Jadi biar anak umur satu tahun tapi masih makannya bubur saring terus gitu. Jadi diajarin juga makanan yang bertekstur. Nah biasanya kalau yang 8 bulan ini kan pasti juga ada telingannya, itu juga bisa dinaikin teksturnya juga ya bangun ya. Iya. Seperti biskuit-biskuit gitu ya. Nah, betulah anak saya juga udah umur 9 bulan ya, udah mulai. Kalau kakaknya makan nasi, dia udah mulai pingin ya. Wah, tangannya udah gak sabar, pengen makan juga gitu. Pengen dikutan. Iya. Nah, betul-betul persen yang belum bertanya, ini langsung aja tulis di kolom komentar nih sebelum live-nya berakhir nih. Atau pengen request dibikinin live apa, boleh banget ya, kayaknya nanti kita tampung. Nah, buat yang ketinggalan bisa videonya ditonton ulang di Facebook Sejian Sedap dan diposting ulang di story IG kita ya, Kak Indri ya. Iya, dan juga nanti pastinya di upload juga di YouTube channel Sejian Sedap. Nah, yang belum follow YouTube channel, salah. Yang belum follow Instagram, follow Instagram Sejian Sedap. Dan kita punya Facebook juga ya, Facebooknya Sejian Sedap. Penpage-nya maaf nih, di like juga nih untuk di Facebook. Sama namanya semua Sejian Sedap dari YouTube, Instagram sampai Facebook. Nah, ini udah banyak lagi nih yang aksen nih, Mbak Corin. Ada dari Nigaria, dan juga ada dari Banjar, Sidoarjo, dan juga ada dari Kendal nih, sudah hadir. Halo semua, selamat siang, selamat bergabung. Nah, ini buat yang baru bergabung nih, kita lagi masak apa sih, Mbak Corin? Nah, yang baru bergabung, kita lagi membuat bubur daging labu siang. Nah, ini adalah menu untuk MPAC 8 bulan ke atas. Nah, di bubur daging labu siang ini, karbohidratnya dari si nasiknya, berasnya, proteinnya dari daging jilinya, dan ada seratnya juga dari labu siangnya ya, Kak Indri ya. Iya, dan ini juga ada tahu putihnya ya, Pak Corin ya. Iya, ada tahu putihnya. Nah, ini kalau misalkan mau divariasiin, biasanya kita akan variasiin dari apanya nih, Mbak Corin? Nah, buat labu siangnya bisa diganti sayuran yang lain ya, misalnya wortel, brokoli, buncis, atau yang lainnya. Nah, untuk tahunya, protein nabatinya bisa diganti dengan kacang polong, edamame, atau tempe juga bisa nih, Kak Indri. Kalau mau pakai kicang hijau untuk yang asin-asin gitu, bisa nggak sih, Mbak Corin? Bisa banget, jadi tinggal ditambahin aja. Nah, untuk nasinya juga mungkin bisa pakai beras merah, itu juga cocok ya, Mbak Corin ya? Iya, bisa diganti dengan beras merah, beras coklat, atau beras organik. Wah, ini sih udah banyak banget nih yang menyapa nih, Mbak. Dari Nur Hayati, terus dari Atin, underscore Li, dan Liani, underscore Adi. Halo nih katanya. Halo, selamat siang, selamat bergabung. Kita lagi buat menu MPAC untuk anak umur 8 bulan ke atas, bubur daging labu siang. Nah, ini udah ada lagi nih yang absen nih, ada dari Pulau Gebang, terus juga ada dari Batu Raja, dan juga ada dari Kendal nih udah hadir. Nah, ini ada yang request nih, Mbak, dari Yanson nih, katanya bikin bolu kukus mekar, yuk gitu katanya. Wah, bisa banget ya. Nah, nanti kita tampung dulu, nah apaan-apaan. Nah, ini juga nih, request yang banyak nih, Mbak. Apalagi? Bikin mocha nugget cake, atau regal cake, atau juga cake es Lusantara. Wah, bisa banget, kayak cake es telar gitu ya, cake cendol. Nah, buat yang baru bergabung, jadi kita lagi buat menu MPAC untuk 8 bulan plus nih, atau 8 bulan ke atas nih. Judulnya itu, bubur daging dan labu siang. Ya. Nah, ini kalau udah matang gini bisa di-stok gitu nggak sih, Mbak Korin? Sebaiknya jangan ya, jadi biarkan si anak-anak kecil itu makan makanan segar ya, Kak Indri ya, jadi fresh. Jadi, misalkan masak pagi itu sebut siang itu nggak bisa ya, atau bisa jangan ya? Bisa sih sebenarnya, Kak Indri. Jadi, penyimpanannya, kalau saya biasanya masak pagi buat 2 porsi ya, sama buat siang. Nah, separuhnya, kita ditempatkan di tempat yang food grade, terus aku taruh di dalam magic home, di dalam rice cooker, jadi dia tetap hangat. Oh, nanti bisa untukkan siangnya gitu ya? Atau mungkin saselawak mau menyimpannya di dalam lukas juga bisa, nah nanti tinggal dihangatkan. Nah, kalau di-stok sampai disimpan masak untuk beberapa hari ke depan, sebaiknya jangan ya. Nah, ini kalau airnya udah sedikit-sedikit gini, kita aduk-aduk terus ya. Nah, ini sampai airnya benar-benar meresap ya, Mbak Korin, ya? Iya, jadi airnya meresap, berasnya lunak, bahan-bahan yang lainnya lunak. Nah, ini kalau misalkan ditutup, itu gimana tuh, Mbak Korin? Apakah mempercepat perusahaan kematangan, atau tutup harus diaduk, atau gimana? Ditutup juga bisa, tapi tetap harus diaduk ya sekali. Nah, ketika airnya sudah berkurang banyak, penggunaan tutupnya sebaiknya dihentikan. Nah, mulai diaduk terus tuh ya, kalau tinggal sedikit airnya. Di awal proses permasakan, masih bisa ditutup-tutup. Nah, ini ada yang tanya nih, Mbak dari Yansen nih, katanya kalau rebus kim dan dagingnya itu ikut dirembus bersama bumbunya, atau enggak nih, Mbak Korin? Oh ya, tadi saya ulangnya untuk bahannya ada, tadi menggunakan 40 gram beras putih, 400 milik kaldu sapi, 50 gram daging giling sapi, 25 gram lagu siang yang dipotong dadu kecil, 20 gram dahu putih dipotong dadu kecil juga, dan 1 lembar daun salam itu direbus semua jadi satu. Nah, untuk penambahan minyak nabatinya, nanti kita masukkan di bagian akhirnya, Kak Indri, biar si minyak nabatinya, nabatinya, vitaminnya, enggak hilang. Nah, ini udah mulai matang ya, Kak Indri, ya. Ini airnya udah banyak berkurang ya, Pak Korin, ya. Nah, kalau dirasa ini masih terlalu kasar, boleh saring atau blender lagi. Atau di blender menggunakan chopper. Jadi enggak terlalu halus banget ya, Mbak Korinnya. Iya, bener banget. Atau cukup diteken-tekan dengan punggung sendok, nih, Kak Indri. Karena ini sebenarnya sudah matang dan udah lembek nih semuanya ya. Iya. Tapi kalau menurut saya lovers, anaknya sudah boleh makan begini atau sudah cocok gitu ya, Bu? Iya, jadi dilihat dari... Iya, disesuaikan dengan kemampuan si anaknya. Ini tinggal kita sajikan aja. Nah, ini jadi kayak gini nih, siswa lovers, hasil akhirnya. Jadi dia akan bertekstur, tapi semuanya sudah lembek, nih. Nah, ini bisa langsung disajikan. Maling-maling tinggal lebih dingin, nih, sebentar. Nah, ini minyak nabatinya kita masukkan ya. Nah, ini saya menggunakan minyak kelapa. Saya lovers bisa juga menggantinya dengan olive oil, ya. Biasanya kan kalau untuk balik, suka pakenya yang evo itu loh, Mbak. Iya. Extra virgin olive oil, nih, sekalau yang belum tahu. Nah, ini kita kemudian sesuatu. Nah, itu tadi bagaimana proses pembuatan menu MPAC untuk 8 bulan ke atas, yaitu nama masakannya bubur daging lagu siang. Terima kasih buat seseorang yang sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di kursus online saja yang sedap berikutnya. Dadah! Sampai ketemu di kursus online. Terima kasih.